hai oke kita sekarang mau bikin telur gulung ya pertama kita panasin kompornya naikin wajan masukin minyak minyaknya secukupnya aja ya oke nah sambil nunggu minyak panas kita siapin bahan-bahannya ya ada telur ada sagu dilarutin di air terus kita siapin wadahnya sama bumbu-bumbunya ada garam sama penyedap rasa terus kita pecahin ya telurnya jumlah telurnya disesuaikan aja sama kebutuhan kebetulan di sini kita pakai delapan butir telur dipecahin satu-satu habis itu dikocok ukuran telurnya bebas ya mau besar mau kecil oke terus diaduk diaduk aduk 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 terus yang rata Oh iya bumbunya belum ya lupa tadi ini penyedap rasa bumbu yang tadilah yang pokoknya yang udah kita siapin ya masukin aja kakar aja disesuaikan sama jumlah telurnya dikira-kira aja terus lanjut kita kocok lagi kocok 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 terus dipastikan semuanya rata ya jangan ada sampai yang menggumpal-gumpal oke kocok 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 terus nah terus yang terakhir masukin air sagunya yang tadi kita buat air sagu pilihan sih mau ditambahin boleh enggak juga boleh ya nah ya kita pakai tusuk tusuk bambu ya udah banyak sih di pasaran nanti dicari aja tusuk minyak bambunya baru ya yang pasti baru bersih nah kita coba dulu minyaknya pastikan sudah panas ya nah ini minyaknya kepanasan kita kecilin ya Oke ini tersebaran tuh aduh panasnya bisa banget nih nggak mau ngegulung oke oke nggak papalah ini percobaan pertama Oke selanjutnya kita coba yang kedua ya tetap tetap coba lagi tapi ya tapinya nggak terlalu panas seperti tadi ya cuma dia tetap nggak maunya tuh sama ini juga jadi biasanya itu kalau emang-emang telur gelung itu telurnya kan ambiar gitu kan ya cuman ini enggak jadi kita coba lagi lah kasih air a few moments later tadaaa berhasil oke jadi ya walaupun walaupun kurang bagus tapi tetap berhasil itu buah